Seorang balita di Bandung, Jawa Barat menjadi korban gigitan ular jenis bunga brahma. Saat ini korban masih dalam perawatan setelah tim dokter RSUD Cibabat Cimahi memberikan terapi antibiotik dan serum anti bisa ular. Seorang balita yang baru berusia 2 tahun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum daerah Cibabat, kota Cimahi, Jawa Barat lantaran digigit ular jenis bunga brahma. Korban digigit ular saat memegang pagar rumah di kawasan Cipatat, Bandung, Jawa Barat ketika ibunya tengah mengangkat jemuran. Ibu korban pun baru mengetahui anak yang menjadi korban gigitan ular saat korban berteriak kesakitan dengan tangan berdarah. Mengetahui hal itu, korban pun dilarikan ke rumah sakit. Itu pas maghrib aja, pas maghrib. Pas di mana? Anak lagi di mana atau di mana? Lagi di luar, di luar teras, di luar teras. Tiba-tiba aja dia megang tiang pagar, lalu dia teriap. Ternyata sudah terdiriat. Di sangka lepas ternyata dia digigit ular setelah saya tengok. Sampai saat ini kondisinya mulai membaik. Kita akan lihat kembali, mudah-mudahan tidak ada perburukan. Bila ada perburukan, maka akan dilakukan tindakan operasi pengangkatan atau amputasi. Saat ini korban telah mendapatkan terapi antibiotik dan serum anti-bisa ular dan dalam penanganan tim dokter spesialis. Selain menyakitkan, gigitan ular jelis Brahma menimbulkan pembekakan dan terkadang menyebabkan kematian jaringan. Meski gigitan fatal jarang terjadi, namun banyak korban mengalami kerusakan atau diskusi anggota tubuh atau bahkan harus diamputasi karena ketiadaan serum anti-bisa atau keterlambatan pengobatan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, Ainews, Loporkan.